Intro Cukup dengan daunnya, sekarang aku dan Mbak Dita mau cari bunga tembakau Bukan untuk hiasan semata yuk, tapi dijadikan campuran bumbu masakan Jadi banyak yang tidak tahu kalau bunga tembakau ini bisa diolah Sekarang kita lagi metik bunga tembakau untuk dijadikan salah satu bahan masakan khas dari temanggung Yaitu berongkos kepala kambing Ayo Mbak, ini boleh Mbak, ini Mbak, petikan Mbak Bisa cukup bisam ini? Bisa cukup Sip, sekarang kita bawa bunganya ke rumah untuk kita olah Bersambung Brongkos termasuk masakan tradisional yang cukup populer di Jawa Tengah dan Bali Makanan ini hampir sama dengan rawon Tapi di dalam brongkos ada tambahan santan kentalnya teman Kali ini kita lagi mau menyiapkan masakan ini brongkos Brongkos ini merupakan salah satu kuliner khas Jawa Kalau ditemanggur harus pakai kepala kambing Kalau di daerah lain, brongkos bisa memakai daging apa saja Kita manggung pakai kepala kambing loh Ini mas Uca, tinggal masukin ke panci lalu kita rebus Oh iya, kita bantu mbak ya Lalu kita rebus Setelah dipotong, kepala kambing harus direbus sampai matang teman Soalnya beberapa daging yang bisa dimakan masih tertutup tulang toh Akan lebih susah matang kalau langsung dimasak dengan bumbunya Sambil menunggu kepala kambingnya matang Semua bumbunya harus disiapkan ya teman Jangan lupa Bunga tembakau yang tanya batik juga ikut dihaluskan sekarang Kalau semuanya sudah siap, tinggal tumis semua bumbu Kemudian masukkan santan dan kepala kambing Oh iya, soal banyak dan tidaknya keluar tergantung selera yuk Kalau ngomongin bronkos Ada yang menyebut kalau awalnya dari bahasa Perancis atau Inggris Bronchors Yang artinya daging coklat Nah, karena lidah Jawa Masyarakat lebih nyaman menyebutnya bronkos Ayo, kalian pasti udah lapar ngeliatnya yuk Buat yang gak terlalu suka kambing Jangan khawatir, aromanya sudah berhasil di netralkan kok Dengan bumbu-bumbu plus bunga tembakau tadi Asal jangan ketepanyakan Ingat kolesterol Sekarang kita cobain dulu bronkosnya Sudah banget bu Ini aromanya pas banget Dan cukup harum, lebih wangi gitu Karena tadi tambahin bunga tembakau Aromanya si kambing ini lebih kurang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua diantaranya itu ada sengkulun dan klemet. Sengkulun atau sering juga disebut sengkolon berbahan tepung ketan. Kalau klemet menggunakan singkong dan gula merah sebagai bahan utamanya. Mas rebusin air dulu buat bikin sengkulun. Oh enggak? Rebus nih. Untuk membuat sengkulun, aku harus merebus air sampai mendidih. Air ini digunakan untuk memanaskan tepung jagung. Saat disidap dengan air panas, tepung jagung akan mengembang dan matang dalam sekejap. Bentuknya mirip dengan nasi jagung, bedanya teksturnya lebih lembut. Setelah dingin, adonan tepung jagung dicampur tepung ketan. Ada juga parutan kelapa, garam, dan gula pasir. Semua bahan ini harus tercampur rata, biar manis, asin, dan gurihnya juga merata. Biasanya, sengkulun dibuat dengan dua varian warna yang berbeda, teman. Sip, tinggal dikukus sampai matang. Kurang lebih antara satu hingga dua jam. Katanya sih, sengkulun termasuk kue tradisional yang dipengaruhi kuliner Tionghoa. Bentuknya mirip kue keranjang yoh. Tapi tentu saja, sudah dimodifikasi dengan bahan-bahan yang ada di sini. Oke. Untuk keasturnya itu lembut, dan rasanya itu manis, terus gurih banget. Cara membuat klemet masih sederhana, teman. Hanya mencampur parutan singkong dan kelapa. Dan ditambah gula merah yang sudah dihaluskan. Ini setelah bahan pembuatan klemet dijadiin satu. Itu ada singkong parut, terus ada kelapa parut, terus ada gula. Ini setelah menjadi satu, kita bungkus pakai daun pisang. Sama halnya dengan makanan tradisional lusa antara lainnya. Bungkus dengan daun pisang dulu, baru kemudian dikukus hingga matang. Lemet hanya salah satu olahan dari singkong yoh. Masih banyak putih tradisional yang terbuat dari singkong. Berbagai olahan singkong mulai berkembang sejak abad ke-20. Tidak hanya sekedar direbus atau digorek saja, tapi juga dimodifikasi dengan bahan lainnya. Oke, ini udah ya. Kukusnya gak ya? Lemet tidak hanya jadi makanan yang disajikan dalam upacara adat atau selamatan di Jawa, tapi juga dijual di pasaran tradisional atau toko kue. Jawa Tengah Hobi ku berpetualang dan mengenal budaya setempat. Seperti kali ini, aku menjelajahi desa di kaki gunung sumbing. Tepatnya di dusun lamuk gunung Legok Sari, Temanggung. Masih banyak tradisi yang tetap terjaga di desa ini. Salah satunya, tradisi Tunggok Baku. Aku harus bantu Mastri dan Bakung menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk acaranya. Antara lain, cambah petek dan sekobakar. Kalau yang ini, beras kapiroto, campuran beras kunyit dan kapur. Masih ada kinang atau kapur sirih, kembang setaman, telur rebus, gula merah, kelapa dan kacang yang harus disiapkan ya. Nah, yang satu ini juga gak boleh ketinggalan, ayam ingkung. Biasanya memang selalu ada dalam tradisi masyarakat Jawa. Selain itu, ada juga bermacam buah dan jajanan pasar seperti pisang raja dan mendut. Jadi, di dusun lamuk gunung ini ada tradisi yang namanya Tunggok Baku ya Pak? Tunggok Baku. Nah, ini kita udah nyiapin apa aja yang dibutuhkan di Tunggok Baku ini. Selanjutnya, mari Pak kita bawa keluar. Tradisi Tunggok Baku dilakukan oleh petani tembakau di Jawa Tengah, terutama di kaki Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing. Tunggok Baku bisa mulai dilaksanakan sejak usia tembakau setengah usia hingga menjelang panen tiba. Di daerah lain, tradisi Tunggok Baku hanya sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melipah. Kalau di dusun lamuk gunung, tradisi ini juga sekaligus mendoakan leluhur atau pepunden. Pepunden inilah yang diakini membawa perubahan di sekitar. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, leluhur atau pepunden yang dimaksud adalah Ki Ageng Makukuhan. Beliau seorang ulama yang membawa bibit tembakau ke lereng Gunung Sumbing ini. Katanya sih, saat itu terjadi wabah kelaparan karena kondisi tanah yang tidak cocok ditanami sayur-sayuran dan tanaman yang bisa dimakan. Keadaan jadi lebih baik setelah Ki Ageng Makukuhan membawa bibit tembakau ke daerah ini yoh. Dari cerita yang aku dapat, sebutan tembakau berasal dari kata tomboku, artinya obatku. Maksudnya obat untuk kondisi masyarakat pada saat itu. Ternyata yang tumbuh di sini bisa menghasilkan serintil tembakau terbaik di dunia. Tujuan dilaksanakan Tunggung Bakau ini yaitu untuk ngalap berkah. Yang mana agar keluar serintil, kalau serintil di sini itu sebagai kualitas terbaik tembakau ya Pak. Serintil singkatan dari Sri Nengintil, bisa diartikan serinya ikut. Sri yang dimaksud adalah Dewi Sri, simbol Dewi Kesuburan. Setelah rangkaian tumbuh bakau selesai, saatnya makan bersama teman. Aku dan warga Dusun Lamu Gunung saling berbagi nasi, ayam ikung, dan makanan lainnya. Begini ini yang paling seneng. Kalau mengikuti tradisi masyarakat di Jawa, pasti ditutup dengan makan-makan. Ha, 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 ha. Oh, datang.